Hai iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di garis kaya Oke jadi ngelanjutin video yang sebelumnya itu kan sebelumnya part kedua yaitu kita mau membahas mengenai routing parameter dan callback sekarang kita akan masuk langsung ke keamanan nanti khusus keamanan nanti sedikit pendataan ke database juga dan juga ke webhooks kayak gitu Hai di kan kemarin kita kemarin sampai sini kan udah sampai di bagian sebelah sini udah kemarin disampai sini sekarang kita bakal ngelanjutin ke sini sampai nanti ke webhook kayak gitu ini kodenya yang kemarin ini kodenya yang kemarin ya Hai kalau jadi kalau bagi teman-teman yang belum mengikuti part sebelumnya bisa diikuti lupa sebelumnya nanti baru bisa mengikuti ke part yang sini yang ke part 3 ini Oke jadi kemarin kita terakhir sampai di kita ngelempar data dari javascript ke PHP gitu saya cek ulang dulu buat datanya tuh apa aja karena kan tadi kita bawa kita bakal masih ke database ya berarti nanti kita butuh yang namanya disini migration gitu kita coba dulu Oke kita coba ya Pai Oke Indomaret selesaikan Indomaret Oke ini jadi kita kemarin membawa data ini ya bawa pilot ini dan ini saat sekarang baru kita mau ngembawa masukin data ini ke dalam database jelaslah kan nggak mungkin kita kita harus mencetak data dari hasil transaksi ke database dong pasti jadi kita bikin dulu disini yang namanya migration ppr saya namanya di sini order saya sekalian buat modelnya ya sekarang buat modelnya berarti make model Hai order dan saya buat juga migration nya Hai kayak gitu jadi kalau saya enter Hai maka dia otomatis akan ngebuat model order dan juga membuat migration nya Hai begitu Hai Oke ini yang kita udah siapin disini tabel order ya tapi sebelum itu kita buat dulu di database nya kan kita namain di sini bebas ya nanti sesuaikan lagi dengan database temen-temen kita buat kemudian di environment disesuaikan jangan lupa di sini di bimbit trans passwordnya juga kalau temen-temen password disesuaikan tambahin passwordnya kayak gitu nah ini kan udah nih migrasinya ke buat kita sekarang bikin apa namanya kolom ya yang pertama itu ini kan ID udah ada timestamp wajib ya temen aik timestamp sama ID itu wajib kalau kalau saya kita lihat datanya disini ini yang mau kita store apa kira-kira Hai yang pertama mungkin status ya kita buat status saya butuh status disini status code juga jadi Hai sebut status Hai yang mana statusnya itu nanti Eh coba kita lihat dulu statusnya nanti disini enggak definisi tabelnya Hai di bagian status oke Hai kebetulan kita bikin status segeri ya terus code enggak status aja yang bisa pakai code 1 saja kemudian Hai eh kita bakal bikin Hai transaksi nadi transaksi nadi ini bakal sektor database juga seserah ya teman-teman sesuai kebutuhan aja yang patin yang pasti transaksi nadi sam eh order ID itu wajib Hai jadi transaksi nadi juga pengen sektor di database Hai dan order ID ini penting ini jelas ya buat nanti kita nge-search buat kita nge-track pembayaran Hai order ID jelas kita store Hai kemudian jumlah Hai gross amountnya ini jumlahnya pembayarannya jelas kita simpan juga Hai kemudian payment type-nya pembayarannya via apa juga saya simpan nanti pembayarannya Hai kemudian tanpa sistem enggak usah status Hai banding Oh ini jadi game disini ya hai 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 Oke berarti nanti statusnya Oh iya bisa jadi status ini nanti saya ngaget dari transisi satu status ini aja Hai ada-ada payment code perlu enggak ya udah nggak apa-apa tambah-tambahin aja sebagai kalau untuk mungkin nanti datanya nggak terlalu mainly temen bisa bikin aja kayak gini table dan teks yang mana di sini masukin aja jisun datanya jadi semua dari ini ini dimasukin ke dalam DB ke tabel cuman kalau kebanyakan data juga numpukkan jadi kira-kira aja di sini ada PDF URL atau invoice-nya oke boleh Hai finish direct enggak usah Oke Oke aman ya Hai udah tanya tapi sebelum itu temen saya pengen ngeliat dulu versi GS nya Hai anak-an tadi kan langsung direct ya sih tadi belum ini di bagian Hai ini saya bisa saya disable sebentar siapa yang ngeliat dulu hasil dari sini hai 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 biar ngepastikan lagi di konsol Hai udah Maret Hai Oke ya kita lihat Oke payment code aman-aman Hai kayaknya ya di sini Hai udah status code hai 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 oke aman-aman Hai bisnisnya gusman oke bisa ya kita buat sini migrasionnya yang nanti kita bakal jadi investor ke database sebenarnya saya butuh disini kan kurang ya ada yang kurang terkena kita input nama email kan Hai kurang harusnya disini ditambahin kayak gitu Hai sembri bisa kalau misalkan teman nggak input disini nanti teman-teman get dulu ke bahwa supaya begitu ya nanti dapat informasi detailnya tapi mungkin Hai agak lama karena harus ke pihak ketiga dulu baru ke temen balik ke server telpon lagi jadi saya sarankan disini di store aja di server temen-temen enggak papa aja gitu disesuaikan lagi nanti sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan yang ada di sistem teman-teman dalam konteks ini saya hanya menang input disini nama kemudian email dan nomor hai 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 langsung aja kita store datanya Hai kalau misalkan ini seri pres kemudian saya pai Hai kan di otomatis masuk ke kemana tadi namanya ke sini nih Hai sini kan saya mau sini ketika saya pai saya mau nyimpen data hasil transaksi tadi ke dalam database Hai maka tadi kan saya udah ngebuat model ya ini saya mau nyimpen ke dalam data ini ke dalam database Hai tapi di sini belum saya lah Migret di ngerti temen kau udah dibuat di sini tabelnya kolomnya baru di migret PHP jad Oh iya jangan lupa di informasi disesuaikan dulu dibi mid trans Hai di bi-and-score mid trans Oh salah ini DB username ya Oke maaf-maaf baru kita migrat ulang Hai Oke kalau kita refresh di phpMyAdmin jadi bakal udah kebuat disini ada disini apa namanya tabel standar atau tabel default dan disini ada tabel custom tadi yang mana isinya yang udah kita buat tadi begitu kemudian jangan lupa di model di order sini ditambahin protected word yang mana artinya kita dapat mengisi semua kolom yang ada di sini kalau kita nggak tambahin seperti ini nanti dia teman bisa sebenarnya pakai V label tapi nanti harus ditambahin satu-satu jadi saya saranin ditambahin gwarut gini aja Hai gitu Hai kemudian Hai meh tinggal kita masuk ke sini berarti kan Hai kesini Hai kini kita udah ada nih kita udah ada datanya berarti kita disini kita ambil datanya kita tampung dalam dulu dalam sebuah json atau nggak usah sih udah ada request-nya kan tapi di sini dalam bentuk jambat kita buat variabel json sama dengan json decode Hai tadi kan kita encode ya pas dari JS tadi kita encode kan boleh kita balikin lagi kita jadikan beda format json lagi ya udah kita itu tinggal tulis ke sini request get the Shon Hai Gitu Nah kita udah dapat nih variabel json ini yang mana udah dalam bentuk json Hai sekarang saya mau nambahin data ini Hai nambahin data yang udah saya tangkap tadi ke dalam model kamu bisa bikin aja disini order new order sebenernya bisa kita pakai constructor ya cuman saya pengen bikin manual dulu sini bikini manual dulu aja Hai mudah bisa temen masukin constructor aja temen bikin bisa tapi dalam hal ini ini saya pengen bikin kayak gini lebih biar untuk mempersepat waktu juga Oke ini kan udah kita tambah tinggal aja bikin order kita lihat kita besinya ada status berarti ada kolom status butuh kita masukin apa data disini kita tinggal masukin aja data status sama dengan ya mungkin temen-temen yang udah menggunakan lara ke sebelumnya ini dari hal dasar ya krot mungkin tahu jadi nggak saya enggak usah perlu mengulang gitu yang mana status ini saya isi dengan variabel ini transaction status Ayo kita copy aja hai 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 jet atau enggak jiswaan langsung gini aja jisun transasin status lanjut order Hai kemudian uname Hai username ya username ini tadi kita ngasih ambil request get karena username berada di luar json disini berarti kita ngambilnya menggunakan request gitu request get order kemudian apalagi disini email disini transasin ID Hai transasin ID transasin ID transasin ID sama dengan json kita ambil sini json kita ambil sini json kata kuncinya apa keynya apa transasin ID order Hai terus order ID season Hai order ID kita masukin juga disini order Hai lagi transasin ID di cross amount jumlahnya Hai teman-teman type Hai semerik Hai teman-teman bisa bikin disiplin disiplin di persimple kodenya ada yang namanya repository pattern gitu cuma bisa pakai jadi itu dipisahkan antara service dengan repositoris gitu itu nanti kalau mungkin ada sebagian yang tahu dari sistem repository pattern itu jadi untuk controller itu khusus buat logical bisnis apa bisnis logikal jadi khusus buat logiknya aja kemudian service service itu nanti buat validasi Hai kemudian repositoris itu buat crowdnya kayak gitu Hai payment type Hai cuman ini kan berhubung kita masih latihan enggak papa jadi kayak gini dulu nanti tentang bisa menyesuaikan lagi hai 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 payment type kemudian payment code ini eh oh disini di input number ya di sini ada Hai kayak nggak apa-apa kita masukin aja dulu ke dalam database kemudian pdf url teman-teman ya order pdf url dengan pdf url oke Hai kayak gini dan berhubung timestamp timestamp sini kan defaultnya nanti ke integrate sendiri kalau di Laravel ya udah kita lebatin nggak perlu isi sipar manual yang terakhir kita tinggal return Ayo kita save ini data kedalam database Hai enakkan di Laravel kayak gitu kemudian apabila berhasil kita save maka kita akan ngeready right di direct ke eh url beranda katakanlah beranda untuk saat ini kita akan redirekt ke url beranda dulu aja ke home ya Hai kemudian kita kasih sini maybe alert hai 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 with alert sukses kalau berhasil ya yang kata-katanya order berhasil dibuat gitu Hai apabila gagal Hai maka kita akan sama redirekt tapi dengan kata-kata yang berbeda yang berbeda Hai terjadi misalkan loh terjadi kesalahan kayak gitu deh misalkan tapi di sini kita ganti file-let jadi ketika order ini di save maka dia akan nge-redirekt ke home dengan membawa session kayak gitu yang mana Hai yang mana value dari session itu disesuaikan dengan kondisinya Hai nah ini kan kita udah buat nih eh logiknya kan kita harus buat handlernya dulu di bagian home-nya dong kalau kayak gitu di home kita harus buat disini logika dulu if Hai sesin artinya apa apabila sekarang pasti waktu kita nggak buka indeks ini kita membawa data yang namanya alert sukses membawa sesin akhir sukses maka kita akan menampilkan sini alert gitu alert yang mana konten dari alert ini adalah dari session ini alert sukses kayak gitu kita bikin else oke kita cek lagi dulu alert sukses oke coba kita run ya kita balik dari home deh dari home aja nggak apa-apa saya masukkan nama sini Adit adik 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 email nomornya bebas ya ini saya random aja sebenernya kemudian saya pay Hai misalkan saya bayar dengan indomark coba kita cek saya selesaikan pembayaran order berhasil dibuat berarti data sudah masuk ke dalam database seharusnya oke coba kita refresh ya di database boom data udah masuk ke dalam database tuh status pending nama siapa email email apa nomornya transfer transaction ID order ID nya apa Grossman jumlahnya berapa payment type nya menggunakan csstore coefficient coefficient store kemudian payment code nya dan PDF URL nya udah kita sempat semua ke dalam database bisa kita buka tuh dia invoice gitu oke oke eh berarti sudah ya untuk scratch nya ini kita udah save kalau pembayarannya berhasil maka dia akan redirect ke sini oke nah ini kan kita udah ada datanya statusnya pending sekarang kita harus masuk berarti yang namanya ke sini teman-teman ke dalam eee webhook eh tapi sebelum itu saya ngeliat kelewatan satu hal kita ngejobain test payment berhasil jadi kalau dimitraan disitu apabila kita menggunakan snap maka kita ada disini testing payment nya kayak gitu jadi nggak responsnya itu nggak harus kita menggunakan webhook tapi bisa langsung saat itu juga contohnya kayak gini eee eee apa namanya eee covenation store indomart simulator ya oke indomart simulator udah jangan indomart deh saya mau pakenya chris oke coba kita buat pembayaran disini misalkan saya ganti disini namanya jelaskan saya ading daed gmail.com misalkan seperti ini saya klik pay kemudian produk seperti biasa oke lanjut saya biar menggunakan gopay oke oke saya klik bear sekarang dia akan nge-generate apa disini barcode saya copy aja disini copy image address kemudian saya pastikan disini scan nah ini ada ke ini sandbox ya testing copy saya saya bayar pakai gopay misalkan kemudian saya pay berhasil saya tunggu Coba misalkan saya klik saya sudah bayar disini transaksi berhasil anda akan diarahkan ke kembali ke payment code nah disini teman-teman disini ada error bahwa variabel payment code sini tidak tersedia nah ini yang perlu teman-teman ngerti kan berarti disini payment code ini tidak bersifat universal atau tidak di setiap pembayaran itu ada yang namanya payment code nah berarti eh saya rasa enggak penting ya payment code untuk bisa ngeliat disini contohnya di sampel resipan masukin nanti cuman berhubung jadi kejadiannya apa sekarang nih ini adalah contoh data yang dikirim dari mitrans ke server kita Hai apabila kita menggunakan card maka dia akan payment code nggak ada nggak ada tuh payment code itu cuman ada apabila kita menggunakan konfisien store tuh selain itu enggak bawa berarti payment code ini tidak bersifat universal Hai atau semuut di sebutnya payment ada solusinya adalah kita buat Hai payment code ini nulabel jadi boleh kosong Hai teman bisa aja pergi ke order sini eh kesini payment code ini kita bikin nulabel jadi kolom payment code dia boleh diisi nul kayak gitu kita edit secara manual yang disini ya kan tadi kita nggak migel kita tinggal centang aja nulanya sini Hai nah Hai temati sekarang eh ini boleh kosong boleh nul boleh tidak terdefinisi gitu tapi ada yang perlu kita set lagi selain itu di sini Hai karena ini enggak bersifat universal maka kita harus bikin perintah kayak gini if iset apabila ada data yang dibawa itu membawa payment code maka kita kasih disini maka baru kita kasih payment code Hai kecuali itu kalau dia nggak bawa ya udah kita kasih nul tak kasih kosong kayak gitu kita coba ulang ya dengan pembayaran yang sama saya refresh Hai kemudian kita balik lagi pakai Chris sama maksudnya عن install hasilnya Gopiah pohon Layer data yang ada yang akan terperikas Hai lanjut saya masuk ke Gopay lagi Hai copy image address skitab bayar Ad行 dp WhatsApp kita состав kita tunggu dulu di sebetulnya otomatis disini kalau kita konfirmasi secara manual bisa kita pencet aja disini tuh transaksi berhasil Anda akan diarahkan kembali coba kita tunggu Hai PDF url Nah sama teman-teman jadi tidak semua ke variabel itu eh tidak semua payment membawa PDF url berarti konteksnya sama ya PDF url boleh kosong kita ubah dulu boleh kosong Hai video vrl Hai g video viral saya udah kasih nul-nul boleh kosong jadi dia Hai kemudian sama disini juga kita ganti kita copy aja disini ini kita ganti PDF url Oke Hai sekarang kita coba lagi pulangin lagi Hai dari pres kita P lanjut Oke saya klik bayar Hai copy image address pas tekan disini Hai pei Hai suksesul Hai saya sudah bayar boom Hai coba kita tunggu tiga detik Hai tuh order Basil dibuat Hai berarti datanya udah masuk ke sini nah yang mana payment code itu disini tidak ada dan PDF url juga enggak ada tapi lainnya ada bisa gitu tuh pembayaran sudah di jadi es itu udah ada di udah selesai gitu sukses Hai gede teman-teman Hai nah kemudian Hai ini udah berapa menit sih Hai lumayan ya Hai Oke sekarang kita masuk ke eh bagian Hai webhooks kayak gitu Ayo kita masuk ke bagian webhooks ini kan datanya kan udah ada di database kan berarti kita harus harus menerima response yang nanti ditembakkan oleh mitrans ini Hai nih disini nih Hai yang pertama kita disuruh nge configuration ke Hai di dashboard kita ngasih dulu disini callback tapi disini ada setetannya nih make sure that the notification url atau server yang sekarang ini itu bisa diakses dengan public jadi berarti sudah di hosting Hai mitrans tidak dapat mengirim data ke localhost ke localhost ini tuh ini Hai jadi ee url protected to authorization or password biar lebih anvpn jadi kalau kita di localhost kini mitran itu nggak bisa nembak data nggak bisa ngirim data sandbox ke kita nah jadi nanti kita nggak pakai kita nggak pakai ee 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 sandbox apa url apa sandbox ini kita nggak pakai response tembakan ini payment notification di alo dari mitran tapi kita membuat simulasi sendiri menggunakan ee postman kayak gitu nah disini kan udah ada nih ada tanya kan udah ada kesimpan juga kan Hai nah sekarang gimana kita butuh yang namanya ikan api ya yang menggunakan api ya kita jadi kita harus membuat dulu yang namanya api controller begitu kita harus pisahkan disini jadi kita buat disini php artisan make controller yang mana itu api controller yang berfungsi untuk eh menghandle segala request api kayak gitu pun kita masuk di root api nah disini di sini Ayo kita buat root untuk handle si api ini Hai jadi eh gimana caranya yang pertama Hai yang pertama Ayo kita buat disini rootnya Ayo kita cek dulu Hai Oke jadi mitrans menembak data dengan method post berarti kita buat sini method post Hai yang mana slash Ayo misalkan eh payment handler Hai kemudian Hai semakin api controller Hai yang saya masukin function nya disini Hai payment Hai handler Hai fungsi ini hai 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 uh berarti di ketika mitrans menembakkan data ke seru disini maka dia akan menjalankan fungsin payment handler yang ada di api controller kita buat sini public function payment handler kekos kekos di tempatkan datang sini dia bakal masuk ke sini kita baca dulu dokumentasinya Hai disini berarti kita enggak pakai authorization berupa header ya nanti kita untuk sistem keamanannya nikmati banyak yang bisa bilang keamanan keamanan jadi mungkin sedikit membahas ya kalau untuk yang di eh snap itu kan kita kan eh disini public ya Hai ikan publican Hai kayak misalkan ini Hai klien key ini bersifat public jadi eh memang klien kayak ini beri harus ditaruh di indeks ini tonton nggak bisa di-hide kayak gitu loh kalau untuk yang klien kayak ini ini juga ini kan menurut dokumentasi dari simeternya sih gitu jadi ini seberi kelihatan orang enggak masalah ya gitu loh yang terpentingkan nantikan kan ada dua disini komponennya ada server key dan ada klien key yang harus kita jaga itu di server key-nya ya gitu Hai jadi tenang aja teman-teman sistem keamanan itu enggak cuman satu ada dua ada ada berlapis-lapis lebaratnya kayak gitu Hai nah salah satu contohnya ini ini nah ini verving notifikasional to ensure integrasi notifikasian and the content istri kemudian terbanyakan di following mekanisme jadi Hai ada 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 apa namanya Hai dua method disini Hai yang pertama menggunakan signature atau kita menggunakan get satu api call jadi kalau saya baca disini mungkin dari siapa yang ngirim begitu jadi kita hanya meng-allow dari yang mengirim siapa gitu ada juga disini kita menggunakan signature itu yang biasa digunakan eh banyak orang ya sebenarnya ada sih yang dua dua-duanya bahwa atau cuma salah satu kayak gitu Hai saya bakal kasih contoh untuk yang menggunakan signature gitu temen-temen nah jadi Hai apa sih sebenarnya yang dilakukan mitrans untuk mengirim notifikasi ke kita apa ketika user sudah bayar maka mitrans ini akan mengirimkan data kayak gini menggunakan ke ini data yang dikirim eh oleh mitrans ke kita ketika eh eh mitrans mengkonfirmasi pembayaran kayak gitu nah untuk respondi sendiri nanti bervariasi Hai apa yang dikirim itu bervariasi kayak tadi konteksnya ada yang membawa payment code ada kagak ada yang membawa pdfbll ada enggak atau enggak nah itu nanti disesuaikan disini nah berhubung ini kan demo kan kita sandbox kita ambil dulu lah secara satu contoh pembayaran menggunakan kredit card atau enggak Indomaret lah kayak gini Hai datanya yang dibawa ini Hai Indomaret Hai sekopi dulu disini Hai kemudian buka postman Hai buka postman Hai kemudian import draw text masukin aja copy paste disini kemudian yang perlu diedit adalah eh ini konten Hai burung saya pengen coba ngetes pembayaran menggunakan Indomaret saya copy disini datanya data contohnya seri flash di sini oke kemudian saya continue aja oke import dia kan otomatis ke apa namanya ke bikin keamanan dan tadi disesuaikan lagi aja temen-temen jadi ini yang masih keamanan tadi ya disesuaikan lagi keamanannya itu kita buat berlapis-lapis tapi dalam konteks itu ada yang ada yang kita hide seperti kayak server key ada juga yang memang itu memang kelihatan enggak masalah kelihatan pun enggak masalah kayak gitu loh jadi kita bisa bikin nanti sistem keamanan berlapis-lapis jadi enggak perlu jangan jangan khawatir untuk keamanannya kayak gitu nah kita lanjut ya dari kita sampai API controller kita udah buat juga roadnya kan disini kan payment handler yang mana menjalankan vaksin pemenang dari sini yudah kita tinggal tulis saja disini slash api slash payment handler jangan sampai salah ya slash api slash payment handler kita copy kita paste ini diganti ya irl nya diganti ini kan contoh tadi kita ganti responsenya punya kita disini coba cek lagi payment handler oke kayak ya udah-udah kepasang disini kita coba cek lagi ada diulang oke aman oke nah disini ada sedikit definition untuk status kita bisa baca aja disini nah ini kita mau masuk kesini tapi sebelum kita kita coba dulu apakah API kita udah berfungsi saya akan coba tembak data dengan pilot yang udah saya bawa seperti ini pilotnya ini pilotnya coba saya tembak apakah responnya udah berarti berhasil coba misalkan saya disini saya saya return 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 get content share return coba oke udah datanya udah kita terima disini ini kan datanya udah kita terima setelah tapi masih balang dalam berbentuk string jadi kita harus kita convert dulu menjadi json json decode datanya yang kita return json kita tembak ulang oke datanya udah berubah json ya sekarang kita udah bisa akses ini data begitu nah ini kita sesuaikan lagi temen temen karena ini simulasi sandbox maka kita sesuaikan dengan data yang ada disini kayak gitu nah kita baca dulu disini in the notification body we turn provide we turn membawakan signature key yang mana itu dihasilkan dengan menggabungkan order id status code crossamount dan server key dalam sebuah string server is convenient mematikan penentukan jadi server key ini sangat-sangat important yang mana harus gak boleh diketahui siapa-siapa kecuali kita dan mitran saja yang tahu fungsinya ya tadi untuk memverifikasi jadi berarti kita membawa 2 kunci saya membawa 2 kunci kamu bawa kunci kalau kunci kita sama maka terverifikasi kan gitu nah untuk logiknya sendiri jadi kita menggunakan sh512 ya kita gabungkan jadi satu string panjang kemudian kita hash ters kayak gitu nah disini ada signature key kalkulator kita bisa bikin apa sebuah simulasi disini kita coba masukkan dalam konteks kita oke kita buat disini coba chasing dulu testing ini kita masih penyusunan data ya kita baca dulu kita baca dulu disini order id order id mana ini coba order id kita masukin ke sini oke kemudian status code saya buat 200 ya berhasil saya buat 200 aja udah gapapa kemudian gross amount nya kita baca kita baca server key nah ini this is important thing ya nah berhubung ini server key hanya dalam api kontrol ini saya pengen masukin ke environment aja jadi kita bisa pergi ke environment kita buat disini meet transserver key sama dengan ini oke kita save kemudian disini kita 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 ubah kodenya kita ngambil ngambil dari environment yang mana kita ambil dari meet transserver key pastiin sama ya meet transserver key oke sama disini juga berarti oke eh kok disini sih disini saya kutuh variabel oke coba coba saya generate saya calculate nah ini ini contoh hash yang dihasilkan ini nanti dibawa oleh meet trans dan kita juga nanti nyocokin ini otomatis di generate oleh meet trans pas dia ngirim data kalau kita lihat di postman nah jadi di dalam struktur data yang dikirim meet trans itu ada yang namanya signature key yang mana ini nanti berdasarkan hashingan tadi berdasarkan has tadi gitu status code nya pemen notifikasi indomaret transition id nya disamain ya transition id disamain cuma nanti kalau udah production ini udah otomatis ini berhubung masih di lokal gitu kemudian ini gak pasalah ya tanggalnya sekarang payment code payment code juga sama order id nya juga harus disamain ya merchant id gak masalah gross amount nya juga disamain currency approval code ini kita gak perhatikan sebelah situ oke ini untuk data jadi ini seakan akan kita simulasikan si mitrans ngebawa data verifikasi nah kita harus di server kita di sisi kita kita harus nge-generate yang mana dari data yang dikirim berupa transition id status code kemudian ada payment code ada order id nanti kita hash pokoknya hasilnya itu harus sama dengan signature yang dibawa oleh mitrans kalau gak sama berarti ada yang salah dalam value nya yang di hash berarti ini ditolak karena gak cocok untuk menghindari manipulasi data ini gunanya server tadi ini sekarang kita cek disini kita coba sekali lagi saya coba tembak dulu oke sudah sudah diganti datanya spon berhasil juga sekarang saya buat disini verifikasi sebagai contoh saya akan buat disini kita baca disini ini untuk keamanan ya signature key kita buat variable signature yang kita generate di server kita signature key yang mana itu adalah hash dari sh 512 kemudian value nya order id kita ambil json order id kemudian ada terlihat ya disini ada order id oke kemudian ada apa lagi yang dibutuhkan tadi status code status code kemudian apa lagi gross amount json gross amount kemudian apa lagi status code gross amount dan server key ini importannya disini kita ambil dari environment kita ini harus bener-bener secret ya teman-teman jadi untuk verifikasi kevalitan data kalau ada satu variable yang biasanya perbedaannya disini kan kalau memanipulasi itu data nanti ada di kuncinya kalau ini nanti bisa dimanipulasi biar sama tapi kalau ini itu harus secret hanya kita dan mitrans yang tahu signature kayaknya misalkan saya return signature key saya cek apakah yang di generate oleh sistem saya itu udah sama yang dengan yang di bawah mitrans kita coba b7000 ada yang beda disini berarti ada salah satu variabelnya yang berbeda gitu kita cek lagi disini berarti ada salah satu variabel yang berbeda semoga saya cek lagi disini ada json order id status code json order id kan order id status code gross amount dan oh iya ini saya salah disini saya salah disini gak fokus sudah malam kita ngambil itu key-nya yang diambil bukan value-nya key-nya coba saya mainkan disini sen b0 c a e nah udah sama ya bututnya e21 udah sama nah ini sama yang di generate oleh sistem kita dengan yang dibuang internet sudah sama makanya terverifikasi makanya kita izinkan data yang dibawa ini dapat merup dapat diverifikasi nah itu udah signature key ini sekarang kita cocokin if signature key yang dihasilkan oleh sistem kita itu sama dengan yang dibawa oleh sinitrans if not disini kita bikin if not makanya kita return abort kita tolak datanya 404 atau untuk demo ya untuk demo ya this is invalid signature misalkan ini kita jalankan dia gak bunyi dis invalid tapi kalau misalkan disini saya kasih stup variable yang berbeda otomatis dia akan invalid karena tidak sesuai nah ini buat penolakannya ya dia turn abort saya tolak disini langsung 404 nah udah jadi disini kalau statusnya confirm jadi apabila berhasil disini status berhasil ngapain saya bakal merubah saya bakal cari dulu disini order saya bakal get data di database where order id itu ngambil dari json order id kan kita ambil data yang di database karena order id itu gak mungkin sama kan gitu jadi saya bakal ngambil data di database dengan order id sekian kayak gitu datanya udah saya ambil kemudian saya bakal ubah status dari yang ada di database ini sesuai dengan yang dia bawa dengan transition status disini status gak saya update disini update status ini statusnya saya update ini sesuai dengan data yang dia bawa entah itu berhasil entah itu expired gitu transition status oke update return ya nah ini udah jadi ini contoh action nanti bisa kembangkan sesuai dalam konteks ini saya cuma merubah statusnya dengan berhasil atau gagal apa enggak gitu ini contoh ini kan awalnya kan pending saya merubah disini statusnya menjadi settlement pertama saya salahin dulu disini signaturnya apakah dia keganti atau enggak statusnya ditolak otomatis disini enggak keganti tetap pending tapi kalau misalkan ini signaturnya terverifikasi saya kirim data boom 1 berhasil kalau misalkan saya refresh disini statusnya berubah berarti pembayaran sudah dikonfirmasi kayak gitu jadi konsep dari payment gate itu sebenarnya kayak gitu ada kita sebagai pengirim kita juga sebagai penerima jadi kita harus verifikasi data ini kayak gitu teman lumayan panjang juga ya di part kali ini jadi untuk keamanan udah aman udah lumayan nanti bisa kita tinggalkan lagi sesuai dengan metode verifikasi data yang bisa kita buat sendiri kayak gitu nanti disesuaikan lagi atau mungkin di part berikutnya kita masuk kalau mungkin saya masih masuk ke part me trans saya mungkin nanti improvement dari sistem ini entah itu dari payment gateway atau saya improvement security atau mungkin saya bikin interface agar benar-benar jadi seperti toko online sebagai jadi kayak kita mencoba membuat project nah ini berhubung video yang panjang banget mungkin saya sudah sampaikan disini dulu ya sampai disini dulu part kita kali ini stay tune part berikutnya di channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.